Ya, jelang perhelatan Piala Dunia U17, Jakarta International Stadium terus berbenah. Ya, selain perbaikan akses pejalan kaki, halte bus Transjakarta dibangun untuk memudahkan transportasi peronton ke area stadion. Perhelatan Piala Dunia U17 akan digelar kurang dari dua bulan lagi. Sebagai salah satu stadion yang akan menggelar pertandingan Piala Dunia U17, Jakarta International Stadium atau GIS terus berbenah. Beragam perbaikan dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap fasilitas penunjang di GIS. Melalui Dinas Bina Marga, Pemprov DKI Jakarta melakukan peninggian jalan, pelebaran trotoar, serta pemasangan lampu di sekitar stadion. Selain perbaikan akses pejalan kaki, empat halte bus Transjakarta dibangun untuk memudahkan transportasi penonton ke area stadion. Keempat halte itu adalah halte tanah tinggi, halte Benyamin Sweb, halte Danosun Terbarat A, dan halte Danosun Terbarat B. PT Transjakarta mengebut pembangunan dari empat halte koridor 14 untuk bisa memudahkan para calon penonton yang nanti akan menonton pertandingan di Jakarta International Stadium pada saat gelaran Piala Dunia U17 pada bulan November mendatang. Saat ini memang keempat halte tersebut sudah difungsikan, sudah mulai difungsikan, dan ini bisa menjadi opsi bagi para calon penonton mengingat sulitnya kantung parkir jika para penonton nanti membawa kendalaan pribadi ke area Jakarta International Stadium. Dari Jakarta, Glenn Joshua, Marsalinus Agung melaporkan.